Kalau isi selatan, pemeriksa tim psikolog Polda Sulsel lakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap dua tersangka kasus penculikan dan pembunuhan bocah di Makassar. Tak hanya itu, polisi juga kini memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi proses penyidikannya. Kedua tersangka yakni ADI dan MF menjalani tes psikologi di ruang khusus Mako Polar Stables Makassar. Kedua remaja yang masing-masing berusia 17 tahun dan 14 tahun itu menjalani pemeriksaan kondisi emosional dengan diberikan waktu untuk menggambarkan sesuatu di atas kertas berdasarkan pertanyaan dari tim psikolog. Tak hanya itu, 23 pertanyaan juga diajukan sebagai salah satu tahapan guna mengetahui kondisi mental kedua tersangka. Polisi juga memeriksa empat orang saksi, termasuk rekan korban yang saat kejadian berada di lokasi dan nyaris ikut bersama tersangka. Polisi juga masih mendalami situs yang menjadi inspirasi kedua tersangka dalam melancarkan aksi kejinya. Bahkan, situs pasar gelap perdagangan organ tubuh juga masih ditelusuri polisi terkait kebenarannya. Hingga muncul dugaan, otak dari aksi keji ini berada di kota Makassar. Dari psikologi dari Polda Selatan sudah bersama dengan timnya, sementara mewawancarai pelaku terkait dengan perbuatan keji yang dia lakukan. Terus kemudian setelah itu, kami juga akan berkondensi ke dokter ahli psikiater, mereka dengan kejiwaan tersangka. Sebelumnya, anak berusia 11 tahun yang hilang menculik 8 Januari lalu ditemukan dalam kondisi dewas. Korban ditemukan di kawasan Waduk Lipanipa, Kabupaten Maros, setelah dua orang penculiknya tertangkap. Kedua tersangka yang masih remaja itu, sengaja menculik dan membunuh korban karena tergiur ingin cepat kaya dengan cara menjual ginjal korban di sebuah situs internet. Andi Muhammad Sardi, melaporkan dari Kabupaten Gua, Sulawesi Selatan.